Halo semua, selamat datang kembali di channel Kecerdasan Buatan. Hari ini kita akan membahas sebuah alat yang luar biasa yaitu Ideogram AI Image Generator. Apakah Anda pernah memikirkan bagaimana mengubah teks menjadi gambar yang menakjubkan? Nah, Ideogram AI adalah jawabannya. Mari kita mulai dengan menjajahi fitur-fitur utama yang ditawarkan oleh alat ini. Ideogram adalah alat yang memungkinkan Anda menghasilkan gambar-gambar menakjubkan menggunakan teks. Alat ini cocok untuk berbagai keperluan, mulai dari pembuatan logo, hingga poster, serta banyak lagi. Apakah Anda seorang desainer grafis atau seorang seniman? Ideogram AI membuka pintu kreativitas Anda tanpa batas bagi Anda. Sekarang, mari kita masuk ke dalam tutorial bagaimana cara menggunakan Ideogram AI. Pertama, Anda harus membuat akun menggunakan Gmail dan masuk ke dalam platform Ideogram. Setelah itu, Anda bisa mulai membuat gambar-gambar kreatif Anda sendiri dengan mengikuti langkah-langkah sederhana yang ditunjukkan di layar. Pada menu ini, kamu dapat melihat Subsuration Plan dengan tipe Free. Kamu dapat menggunakan 25 prompt untuk membuat gambar dan akan terisi ulang setiap hari. Kamu dapat melihat kotak Ohm di bagian atas, di mana terdapat beberapa fitur yang berguna. Terdapat opsi untuk mengimpor gambar yang ingin kamu gunakan sebagai sumber di gambar kamu. Terdapat juga fitur untuk menyesuaikan respect ratio. Di sini juga, kamu dapat menemukan dua model yang tersedia, yaitu versi 1 dan versi 2. Untuk Visibility, jika kamu menggunakan versi gratis, maka kamu tidak dapat mengubahnya ke mode privat atau pribadi. Di sini, Anda dapat melihat beberapa gaya penulisan. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Jika Anda memilih Lucky Style, maka akan dipilih secara acak. Dengan mengklik tombol Generate, proses pembuatan gambar akan dimulai dan akan menghasilkan empat buah gambar. Anda dapat melihat empat tab, yaitu Present, Trending, Following, dan Top. Scroll ke bawah dan lihat karya-karya pengguna lainnya. Klik pada gambar yang ingin Anda lihat. Anda akan melihat empat hasil gambar. Anda juga dapat mengikuti pengguna lainnya. Scroll ke bawah dan lihat gambar yang lain. Agar Anda dapat mendapatkan ide untuk pekerjaan Anda. Atau menggunakan gambar mereka sebagai sumber untuk kreasi Anda berikutnya. Anda dapat meng-copy prompt untuk digunakan. Dan Anda juga bisa membagikan atau mendownload gambar. Jika Anda mengklik Remi, maka gambar akan digunakan sebagai source untuk generate Anda. Berikut ini ada contoh cara membuat gambar dari prompt sederhana. Setelah itu, klik tombol Generate. Setelah itu, kamu dapat melihat gambar yang dihasilkan pada halaman profilmu. Kamu juga dapat melakukan pin pada gambar untuk menampilkan gambar unggulanmu. Kamu dapat melihat di tab pin. Dan pada jendela light, kamu dapat melihat gambar yang kamu sukai. Pilih salah satu gambar yang kamu sukai. Lalu klik. Pilih opsi Remix untuk menjadikan gambar sebagai source utama kamu. Lalu modifikasi prompt sesuai dengan ukuran gambar. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan penginginan kamu. Itulah ulasan singkat tentang ideogram AI Image Generator. Jika Anda tertarik untuk mencoba alat ini sendiri, jangan ragu untuk mengunjungi situs web mereka dan mendaftar untuk akun Anda hari ini. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda dengan kami di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.